Bi, apa maksud Sarmila? Kalau bukan hanya untuk mempermalukan kita secara halus, katanya sakit. Tapi diajak berobat ke dokter, dia gak mau. Ya, masih ada hari esok, Mam. Entol tidak harus berangkat sekarang, kan? Lagian Mami kan punya janji dengan orang tua Sarmila. Untuk apa, Bi? Untuk dipermalukan. Nyeritain hasil pemeriksaan dokter di sini kemarin. Ay, ay, si Mami. Lantas kalau kenyataannya memang Sarmila itu tidak hamil. Apa itu salah kita? Eh, Pap. Sebelum ada kepastian ya, dari dokter yang Mami percayain ya. Mami itu tetap yang menyaksikan serangan dari dokter Hilda. Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pok, apa enggak deh, Pok? Eh, Dek Mahfud. Anu sudah berangkat nih ke pangkalan dari zaman 6 pagi. Ah, saya telepon ke sana gak ada yang angkat. Eh, Dek Mahfud belum berangkat ke rumahnya, Anu, Sarmila. Itu dia, saya rencana kan mau ke sana. Cuma saya telepon nih, teleponnya gak ada yang angkat. Salah naruh kali, Pok, ya? Di sana, ya? Barangkali, Anu. Teleponnya salah taruh. Kenapakah, Dek Mahfud? Ada perlu tas sama Anu, Bang Kosin? Saya mau minta tolong sama Abang, tolong di cekin, Sarmila di sana gak? Oh, iya. Nanti pipalik saya bilang kalau kita perlu. Nah. Terima kasih, Pok. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Bu. Eh, Didik. Eh, duduk kau dulu. Iya, terima kasih, Dibu. Bapak. Eh, Bapak yang suruh kau ke sini. Saya mau nanya, Ami, Ibu. Saya udah ke sana, ke material, ke toko, tutup. Eh, memang Bapak bilang begitu. Iya, belum sih. Ketemu aja belum, saya. Lantas dia ke mana? Nah, subuh-subuh itu dia sudah berangkat dari rumah sini, pergi di pangkalan. Dari subuh, udah berangkat. Iya. Waduh. Jangan-jangan dikecelakaan. Eh, jantung ngomong begitu, Didik. Iya, iya, iya. Semarang ini kalau bicara. Nah, mau ke siang jadi janda saya. Maaf, saya maaf, Bu. Saya maaf. Aduh, Bang Kosim. Pagi di mana kau ke siang? Jangan kau tinggalkan timah dulu, ya. Eh, Didik. Kira-kira Bapak pergi di mana? Ya, mana saya tahu. Makanya saya nanya. Tapi, ibu gak usah khawatir, deh. Ya, biar saya yang cari. Ya, saya yang usahain. Ibu gak usah khawatir. Sebabnya, hari ini pas nih. Pegawai-pegawai pada gajian. Ya, sudah kalau begitu. Pigi mau kecepat cari, Ki dulu. Sudah apa, ya? Ya, beres, deh. Saya berangkat, ya. Ya, ibu tenang-tenang aja. Gak usah repot. Ini. Ngomong-ngomong. Apa? Ada buat bensin gak, ibu? Ada, uangmu apa tidak? Ya. Ada, ada uangmu. Uang, uang, ada. Cuma buat makan, ini. Ya, udah pake nunggu dulu itu. Nanti bisa ganti, kok. Cepat nunggu pingsan. Pakainin dulu? Iya, iya, iya. Kan, pasti ngelepon. Buktinya, ibu udah gak mau nolongin kita, dak. Ya, Sar Mila gimana dong? Wah, yaudah mas tak khawatir, bu. Biar Farah aja deh yang kesana. Oh, jangan-jangan. Ntar Farah didamprat, loh. Kok didamprat? Emangnya Farah salah apa? Ya, disitu mas, salah gak salah, kena. Salah aja bawaannya. Eh, sekarang gini aja deh. Kesannya, tapi jangan bawa si songong ya. Songong? Eh, maksud ayah? Erlangga? Ya. Buar aku sangat songong. Eh, jadi udah kena pengaruh tuh. Mungkin lu bantu dong pikiran bagaimana. Jangan hampir diperalat lagi. Peralat-peralat. Oh, bang dibantuin aja, abang salam lulu aja deh. Eh, Ben. Eh, enggak. Eh, halo. Udah seminggu disini baru telefon gue. Gimana? Back aja. Sorry enggak. Gue pulang kampung dulu. Soan sembarang tua. Oh, adih. Lu sendiri, Nina mana? Hah? Aduh. Gue taruh di mana tadi ya? Lu kelakuan. Masih sama aja. Gue tanya Serus, lu bercanda. Dalam menyikap hidup ini, Nggak usah terlalu serius, sobat. Yang enteng-enteng saja. Seperti menerbakan pecah sesna. Makanan juga sama. Jangan terlalu keras. Yang lebut. Ah, gaya lo. Weten! Tapi jangan bawa si songong ya. Ntar marah didamprak dulu. Wah? Bodoh amat lah. Lu kenapa gak mau perpanjang kontrak disana? Kan enak kerja di perberangan asing. Gajinya dolar lagi. Iya, memang. Tapi gue... Tapi kenapa? Gue homesick. Terindukan air. Lu kangen sama Nina kali? Lu masih gak tau sih. Nina kan sudah menikah. Rili? Kok gak percaya? Orang berumah tangga saja yang bisa pisah. Apalagi cuma pacaran. Ya kan? Halo? Halo? Mas Arang ya? Mas, ada waktu gak? Serius nih? Ada apa, Farah? Soal Sarmila. Kenapa dia? Nanti deh Farah ceritain. Pokoknya ada waktu gak. Terus sekarang mas Arang ada dimana? Mas Arang sekarang lagi makan sama temen lama. Cewek ya temen lamanya? Cowok. Kenapa? Ya udah. Sampai ketemu ya mas ya. Oke. Siapa gak? Cewek lo. Bukan. Cantik gak? Eh, ukuran cantik menurut lo tuh seperti apa? Ya, kayak siapa ya. Pokoknya jangan yang kayak Nina deh. Ah, kelakuan lo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Eh, Bang Kosin. Ayo kira keponakan Ayo. Abis mobilnya same sih, Bang. Warnanya juga sama. Sama-sama baru juga, Bang. Boleh saya masuk? Boleh dong, Bang. Tapi kira-kira ngeganggu gak? Enggak dong. Justru Ayo seneng deh abeng dateng sini. Silahkan, Bang. Masuk, Bang. Iya, iya. Bentar ya. Itu cewek lo. Den, ini Farah. Halo. Farah, ini Benny. Halo. Farah. Ini ini. Gimana? Cantik kan? Apa sih, Mas Lama? Sejak kapan sih jadi macomblang? Sejak dari Garu. Bih. Ayo duduk. Siap. Selain. Satu. Selain. Aduh, gimana ya, Bang. Kalau minggu-minggu ini, Ayo bener-bener deh, Bang, lagi kosong. Tagihan ayah pada macet Orang-orang juga pada ngeluh Nilai rupiah lagi merosot, Bang Apa hubungannya sama tagihan abang? Loh, abang ini gimana sih? Kan relasi ayah rata-rata pakai dolar, Bang Jual beli-belian kalau pakai rupiah rugi, Bang Kan, papan, bata, besi Waktunya itu kan dibeli sama duit rupiah Iya sih, Bang Tapi kan ayah putaran uangnya berpedoman pada kursi dolar, Bang Ya, urusan abang jadi gimana dong? Gimana ya, Bang? Gini deh, Bang Kalau nanti ayah dapat uang Ayah transfer deh ke rekening abang Iya, Bang, Ye Abang percaya deh sama ayah Ayah gak bakal lupa deh sama abang Gak ngelupain budi baik abang Pertolongan abang Iya, Bang, Ye Ayah gemes deh sama abang Abang sih percaya Cuman Abang sekarang dalam keadaan kesulitan Begitu matahari muncul Abut salabintana muncul di pintu abang di rumah Kalau enggak, pindah ke pintu material Gimana dong? Kalau gitu, gini aja Bang Abang disini aja sama Ayah Iya Bang, Ye Ayah jamin deh Pasti abang aman Iya Bang Bener kan lukaan gue? Lo pasti ada disini Yeelah, gue mau diboongin Jaga-jaga aja deh Yeh Hati-hati Yeh Imperial tutup Ini rumah tutup Dia mau lari Mau divu saya Hah Dia tidak tahu saya Abut salabintana Hah Tapi kayaknya gak mungkin deh Kalau mereka ke rumah Sarmilah Soalnya sampai sekarang aja Kita gak tahu apa sih Madu dimana Mas Langka tahu sendiri Ayah orangnya sok gengsi gitu Tapi dari awal sih Ibu udah curiga Kok tiba-tiba Sarmilah mau dibawa ke Bandung Farah Mas Angga ngerti maksud kamu Saya sudah berusaha menjauh Sarmilah Tapi Masih aja dituduh macam-macam Kamu sekarang lihat sendiri kan Mas Angga baru ketemu dengan Mas Beni Jadi Sebelum dia ke Lampung Mas Angga harus menemenin dia dulu Selanjutnya di Jakarta Ya udah Kalau gak bisa juga gak apa-apa Farah juga bisa kok pergi sendiri Jangan marah dong Kamu marah Ngapain marah Marah sih enggak Cuma kesel Gak apa-apa kesel Asal jangan benci Ya Gimana Ben Temenin Farah dulu sebentar Mobil lu tinggal sini aja Oke Weter Waalaikumsalam Farah Tunggu main kamu main kesini Iya aku kangen sama kamu Kamu sama siapa Sendirian Enggak Bertiga tuh Sama temennya Mas Angga Masuk yuk Dari tadi dong Melaku Enggak Sar Mila itu siapa sih Ada aja Istri orang Istri orang Katanya kamu ke Bandung Kok gak jadi Aku masuk Amin Farah Entah aku udah segitu Nah itu bawaan hamilnya kami Kamu lagi gitu-gitu Aku tuh gak hamil Dokter udah mastiin kok Eh Mila Tapi sorry ya Mas Ozi kok orangnya gitu sih Cemburuan ya Buktinya di Garut aja Tingkannya aneh-aneh Nyebelin Yah Tingkat emosi orang kan gak sama Far Itu dia Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Lu ngapain disini Nganterin Farah Lu jangan godain tuh anakan gue lagi dong Salmilah Iya Pak Ya Alhamdulillah kalau gak begitu Permisi Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Allah Ya Rabbi Ya Allah Ya Allah tuh anak baik Ngapain gak jadi mantu Pengalasan gak jodoh Terus kalau sekarang ini gue deket sama Mas Elang Lu cemburu gak? Enggak maksud kamu Iya tapi gue manggilnya Mas Elang Biar kerenang dikit gitu Enggak Kok lu pake Enggak sih jawabnya Ragu dong namanya Enggak Ngapain cemburu Betul Kamu sayang sama dia Far Hmm sayang sih belum Tapi Yang pasti aku tuh simpati sama dia Artinya baik Supa Tanya aku gak pernah cemburu Kalau dia deket sama kamu Kamu beruntung dapetin dia Far Dia orangnya baik Bertanggung jawab Penuh atensi dan Udah Gak usah kasih komentar Soal baik apa enggaknya Biar gue tau sendiri ntar Heee Janjian ya? Hah? Enggak Ketahuan masih ngebantah Makanya pura-pura sakit Ngelak ke Bandung Rupanya ada janji ya Cari informasi dari dia Informasi apa Tante? Diam kamu Hmm Enggak usah ikut campur usang keluarga kami Mi Ini Farah Anaknya Enggak perlu tau Anak siapa dia Eh Kamu itu ngerupiah apa tadi Hah? Kita cuman Ngomong iseng aja kok Mi Iseng apaan? Kamu itu dibayar berapa sih Jadi kurir Farah Hmm 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 Wih isai tak Hmm Ah terat isai Sombong Hmm Mi Dia anak nyawa Amir Hah? Farah Farah Sorry ya Gak apa-apa lagi Luan ya Itu orangnya Pantas lo kelelap Seperti Air tenan Terimu hanyutkan Dih Dari pada ketemu dia Mendingan ketemu macan deh Kenapa? Itu tuh ngorokannya Gak punya filter kali ya Nyocok Sejak kayak cicak rawak Amin Amin Jangan sampe Punya mertua kayak gitu Mertuanya Sarmila? Iya Untuk aja kita gak jadi masuk Terpada ngomongin dia Mendingan pulang aja deh Tapi sorry ya Gue di drop aja Di tempat yang tadi Gue yang sorry Belum apa-apa Udah nge-repotin situ Hah? Itu anggap saja Pes memori Ada Memangko sih hilang Tidak tahu dia kemana Hilang kali Kabul kali Tidak mungkin Dia pasti diculik sama itu Apa ketemu di bulu Sampai itu Sampai tahu Dia pinjam walinya Siapa? Siapa kok? Dia sudah ancam itu Siapa lagi namanya Itu yang namanya Tuan Abut Salabintang Rentenir Rentenir Rokusan abis sama rentenir Dia bilang Begini Kalau kok tidak ganti tuh Uang yang kok pinjam Kok boleh pilih Rumah sakit Kuburan Atau penjara Dia bilang Lebih baik kok Masuk saja di rumah sakit Ya udah Ya udah Diim dulu Tenang-tenang Mobilnya di bawah Mobilnya kalau ditaruh di rumah Dia bisa sita Udah pak Udah pak Oh jangan nangis Itu yang Ikut pak kosim tuh Mau ketemu Babi Siapa? Itu loh Diding Oh diding Itu ya Itu yang saya suruh Si tarik bang kosim Pernyataan dia bawa Sabar Assalamualaikum B Lu tukang hitung buat tako aja Pakai kacamata Kayak selibritis Lagu lu Buka ya gak pantas Buka ya B.Y Buka Gak pantas B.Y Lo tau mau kosim dimana Beres Kosim Tau Dimana Di rumah jandai muda Rumah enol Yang suka kesan Pas Eh apa ini saya dengar-dengar Bahenol Bahenol Eh itu janda muda Yang suka kasih kue di pangkalan ya Eh ada kaya itu disana Bang kosim ada Popo tenang dulu pop Janda yang bahenol bukan dia doang Banyak Aduh nyerotos aja Bener banyak Eh jangan kok bohong Eh dari mukanya tuh saya liat Kau sudah gugup Karena kok kaget liat ada kak disini tuh Iya Eh jujur kok sekarang Jangan kok bohong Kalau kok bohong Saya kasih jadi pisang epek muka kamu Ada tidak bang kosim disana Iya iya Tengah lo Eh eh Belum Belum Bagaimana ini Iya tidak Iya tidak bagaimana Ada tidak di rumah itu janda Ada gak Apa kok Mau saya bohong lagi nih Betul-betul Kalau saya dapat Saya tangkap basa Saya kasih jadi sate Kedua-dua Gimana yang sana nih Eh pop Cek dulu kebenarannya Ntar baru marah Bukan begitu Kalau kita ini manis satu orang Memang enak Tapi kalau kita alami sendiri Pasti sakit sekali rasanya Nah pura-pura itu selalu Pigi lari pagi olahraga apa Ah Bohong-bohong saja itu Makanya tidak baik itu Kalau kita mau dibohong-bohongi begitu Eh kita ini perempuan Jangan kita mau dibodoh-bodohi Sama laki-laki Ah Kalau saya Ah lebih baik Jika saja Urusan pengadilan agama itu belakangan Gampang Daripada kita sakit hati Kurus keringking Eh Ya apa sih Sampai kayak begitu Lu mau tahu Urusan orang Urusan Pagi Udah Rebek Urusan Oh Song datang Song datang Song datang Sampai kayak Sekejap Iya udah Bencai Wah Eh Ayah sama ibu ada Ada dalam Masuk maku Ntar ya mas Masuk 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 dalam Waalaikumsalam Pulang-pulang cemberut Iyam Korang gak seneng tuh Semua mertuanya Sarmila Kan ibu udah bilang apa Ayah kan udah bilang Enggak lo kesono tuh Jangan bawa temen Dia kagak demen Ayah lagi juga kan Masalah gak turun Di mobil Orang ibunya juga Enggak tau kok Ada orang di mobil apa enggak Emang rasanya terewet Ketemu tapi ya mas Sarmila Ya ketemu bu Udah ke dokter Udah Berapa minggu hamilnya Iya Dia gak hamil Tuh Apa ya kata mida Ah enggak Enggak mungkin Gue gak percaya Dokternya siapa ya Iya abang Pinter kan abang Apa dokter Orang kagak hamil Ya kagak hamil bang Eh gue tau Orang kagak hamil Di mana Lo waktu hamil gue tau Ah Yaudah orang Sarmila kagak hamil kok Duh dari mana ini Dari mana Enggak tante tadi Saya liat pak kosim kesana Hah Dimana nak Dia mau ke rumah Sarmila Tapi gak jadi masuk Ini bagaimana ini Tadi si Dindin bilang Dia pergi di rumahnya itu janda muda Sekarang Enggak bilang Dia ada mau pergi lagi di rumahnya Ngu Eh Sarmila Yang malen yang betul Pusing saya ini dibikin Wih pasti fitnah lagi nih Maaf tante Saya liat dengan mata kepala saya sendiri Lihat Kalau anak jiri dateng Ada aja masalahnya dah Ngerti gak Iya bener kali dia bener bang Dia tuh mau ngambil perhatian sama kita Eh Wah kok sih manda sana gak Gak tau Karena emang gak ngeliat Gak tau deh kalo mas Elang Mas Elang Mas Elang Pangil Celepuk Udah deh ya Kalo gitu Parang mau pergi dulu Mau ngantriin Celepuknya mau terbang Celepuk mau terbang Abang sih ngeledek anak dulu deh ah Ah gue gedek bener kayak gak ada laki lain aja